1. Gisa 2. Gisa 2. Gisa Sekretaris daerah Aceh, Dr. Takwallah MKS meminta semua kalangan di Aceh untuk menjadikan seribu hari pertama kehidupan atau HPK sebagai upaya penting yang harus diintervensi secara masif untuk menurunkan prevalensi stunting di Aceh demi menjaga kualitas sumber daya manusia. Hal itu disampaikan Sekda dalam video konferensi pemantapan gerakan imunisasi dan stunting Aceh atau Gisa bagi Satgas Kepupaten Kota dan 361 puskesmas di Ruang Rapat Sekda Aceh 24 Agustus 2022. Takwallah mengatakan prevalensi angka stunting di Aceh masih cukup tinggi, yakni berkisar 33,2 persen, sehingga Aceh masuk sebagai salah satu daerah dengan kasus stunting tertinggi ketiga di Indonesia, di bawah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. Upaya cepat yang dilakukan pemerintah Aceh diwujudkan dalam gerakan imunisasi dan stunting Aceh atau Gisa yang dicanangkan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dan Sekda Aceh Dr. Takwallah MKS. Aksi Gisa ini berpodaman pada tujuh arahan Wapres Republik Indonesia yang menyasar langsung remaja putri, ibu hamil, dan balita dipadu dengan pemberian tujuh imunisasi anak. Música 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 Terima kasih.